Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani melakukan safari Ramadan ke Kabupaten Tembok. Mantan wakil wali kota Jambi ini pemerintah mengajak masyarakat untuk memaknai bulan Ramadan sebagai bulan yang berkah untuk berbagi kepada sesama. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani bersama pemerintah Kabupaten Tembok melakukan safari Ramadan ke Kejabatan Rimbo Bujang, tepatnya di Masjid Agung Nurul Huda. Dalam sambutannya, Sani memaparkan bahwa bulan Ramadan banyak mengandung keutamaan, salah satunya nikmat berbagi kepada sesama terkhusus kaum duafa. Menurutnya, di bulan ini menjadi momentum tersendiri untuk menumbuhkan jiwa sosial dan rasa kepedulian. Kemudian terkait safari Ramadan ini, Sani menganggapnya sebagai tempat untuk mempereratkan lisilaturahmi pemerintah dengan masyarakat dan menjadi momentum untuk menyampaikan secara langsung program-program kepemerintahan. Sani menganggapnya sebagai tempat untuk mempereratkan lisilaturahmi pemerintah dengan masyarakat dan rasa kepedulian. Sani menganggapnya sebagai tempat untuk mempereratkan lisilaturahmi pemerintah dengan masyarakat dan rasa kepedulian. Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur Abdullah Sandi juga menyerahkan bantuan berupa dana santunan kepada 100 anak yatim, 100 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan, serta menyerahkan 40 al-Quran dan bantuan dana CSR Bank 9 Jambi kepada pengurus masjid.